Pemirsa yang berbahagia Nabi SAW bersabda Barang siapa diantara kalian yang melihat kemungkaran Maka tidaklah dia mengubahnya Boleh jadi dengan tangannya Dan jika dia tidak mampu Maka dengan lisannya Jika tidak mampu Maka dengan hatinya Dan itu adalah selemah-lemah iman Di sini Nabi SAW menyampaikan Barang siapa diantara kalian yang melihat kemungkaran Maka kemungkaran yang kita diperintahkan oleh Allah SWT Untuk mengubahnya Adalah kemungkaran yang kita lihat Dan yang dimaksud dengan kita lihat di sini Adalah yang kita ketahui secara nyata Orang tersebut melakukan kemungkaran Oleh karena itu diantara Adab dalam dakwah Kita tidaklah diperintahkan Untuk mengubah kemungkaran Dengan cara Selidik-selidik Dengan cara Mengkorek-korek Dengan cara Mengintip Dengan cara Memata-matai Karena kemungkaran yang Kita dituntut untuk Mengubahnya adalah Kemungkaran yang kita ketahui Dan kita mengetahuinya Karena pelaku kemungkaran tersebut Melakukan kemungkaran secara Terang-terangan Kita tidak diperintahkan Untuk melakukan tajasus Memata-matai Mengintip-ngintip Menguping Supaya kita bisa melakukan Amar ma'ruf nahimungka Maka ini Satu adab yang penting Berkaitan dengan Masalah Amar ma'ruf nahimungkar Mengubah kemungkaran Memberikan nasihat Kepada orang yang melakukan Kesalahan Ini semua kita lakukan Manakala Kita Mengetahuinya Dan kita mengetahuinya Tanpa Mengkorek-korek Tanpa membongkar-bongkar Tanpa menyelidik-nyelidiki Kemudian Satu hal yang menarik Nabi katakan Siapa diantara kalian Yang melihat kemungkaran Apa itu kemungkaran Kemungkaran Yang disebut dengan kemungkaran Adalah satu pelanggaran syariat Manakala pelanggaran syariat tersebut Satu hal yang Disepakati oleh para ulama Sebagai sebuah pelanggaran syariat Maka disaratkan Sesuatu itu disebut dengan kemungkaran Kemungkaran Adalah Ulama bersepakat Kalau itu Adalah pelanggaran syariat Maka ketika ulama'at bersepakat Minum khamar Adalah satu hal yang terlah Berzina Adalah satu hal yang Satu hal yang bernilai dosa Maka riba Adalah Satu Maksiat yang sangat besar Di sisi Allah Maka hal-hal semacam inilah Yang Disana Kita bisa melakukan Ingkarul mungkar Adapun Jika satu permasalahan itu Diperselisikan oleh para ulama' Maka perlu kita rinci dengan dua Rincian Jika perselisiannya adalah Perselisian yang kuat Semacam perselisihan Apakah ketika kita Ketika kita jadi makmum Salat marib Apakah kita Sebagai makmum Membaca al-fatihah Atau tidak Maka ini perselisian yang kuat Di antara para ulama' Maka tidak ada disana Ingkarul mungkar Mencelak dengan keras Orang yang kita nilai Melakukan kesalahan Yang diperkenankan adalah Diskusi ringan Diskusi ilmiah Diskusi yang sehat Kemudian yang kedua Akan tapi jika Pelanggaran syariat tersebut Atau hal yang diperselisikan Ulama' tersebut Perselisiannya adalah Perselisian yang lemah Bukan perselisian yang kuat Maka Di sana Maka dalam kondisi ini Kita boleh Memposisikan Hal ini sebagai Satu hal yang Sebagai sebuah kemungkaran Yang patut untuk Kita dinda Manakala perselisian Yang ada Di antara para ulama' Dalam masalah ini Perselisian yang lemah Kenapa perselisian yang lemah Karena ulama' Yang punya pendapat berbeda Hanya berdasarkan Semata-mata logika Sedangkan ulama' Yang melarangnya Nyatanya tak berdalil Dengan dalil Yang sangat-sangat Kuat dan gamblah Maka di sana Maka dalam kondisi ini Kita boleh Melakukan Membunyikan celahan yang keras Jika memang itu tepat Dan jika memang dalam kondisi tersebut Bisa membuahkan Manfaat yang kita harapkan Semisal Jika ada orang yang Melakukan riba fadl Yaitu riba dalam Tukar-menukar uang Dengan berselisih Atau Tukar-menukar Benda ribawi Dengan Yang seharusnya Tidak boleh berselisih Kemudian Ada selisih di dalamnya Maka riba fadl ini Sebenarnya ulama' Berselisih pendapat Apakah itu terlarang Atau tidak Namun perselisian dalam masalah ini Adalah perselisian yang lemah Maka ketika ada orang Yang membarter Beras Lima kilo Yang bagus Dengan beras Sepuluh kilo yang jelek Maka kita bisa Menegurnya Dan mengatkannya Dan menyampaikan kepadanya Kalau itu adalah Riba yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Karena ini adalah kemungkaran Menimbang pendapat ulama' Yang membolehkan riba fadl Adalah tergolong pendapat yang lemah Maka menimbang hal ini Tentang apa itu kemungkaran Bisa kita lihat Bisa kita simpulkan Tidak akan ada orang yang bisa melakukan Ingkarul mungkar dengan tepat Kecuali orang yang berilmu Dia tahu Apakah ini kemungkaran Ataukah bukan Inilah pentingnya ilmu Dalam berdakwa secara umum Dan mengingkari kemungkaran Secara khusus Terima kasih telah menonton